Intro Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Ombak besar terjang pantai Pasaman Barat Belasan perahu nelayan rusak Intro Penadah sepeda motor curian yang beralih profesi Menjadi pencuri sepeda motor Ditangkap polisi Intro Diduga tertusuk ikan todak Seorang WNA asal Italia Tewa saat berselancar di Mantawan Intro Andilius Seorang residivis kasus penadah curanmor Ditangkap oleh Satreskrim Polresta Padang Pada Sabtu malam pekan lalu Karena kasus pencurian sepeda motor Yang dilakukannya di daerah Pitameh Pinggiran kota Padang Pelaku ditangkap tanpa perlawanan Di kawasan Pasaraya Setelah itu polisi membawa pelaku Untuk mencari barang bukti Sebuah sepeda motor curiannya Yang dititipkan di rumah seorang temannya Disita polisi Pelaku dan barang bukti dibawa ke Maporesta Padang Untuk proses hukum lebih lanjut Hasil pemeriksaan terungkap Pelaku merupakan residivis Dalam kasus penadah pencurian sepeda motor Yang baru keluar dari penjara Dalam menjalankan tindak kejahatannya Ia beraksi seorang diri Pada malam hari Dan menggasak sepeda motor yang terparkir Dengan kunci kontak tergantung Di depan rumah korbannya Bahwa telah terjadi pencurian kendaraan Bermotor Roda 2 Di daerah Buk Begalung Tim Klewang merespon Tim mendapatkan informasi Bahwa keberadaan tersangka Beserta barang bukti Tidak jauh dari TKP Dan kemudian langsung tim mengamankan Tersangka Satu orang tersangka Beserta barang bukti tersebut Kebetulan tersangka Yang ditakamankan ini Merupakan residivis Perkara pencurian kendaraan bermotor Tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP Tentang pencurian Dengan ancaman hukuman Di atas 5 tahun penjara Alfie melaporkan dari Padang Diduga tertusuk ikan todak Atau Sipias Gladius Saat berselancar Seorang warga negara Italia Yang bernama Giulia Manfrini Tewas di perairan Ombak Bengbeng Kecamatan Sibirut Barat Daya Kepulauan Mentawai Jenazahnya tiba di rumah sakit Bayangkarapoda Sumbar Untuk diotopsi Jenazah korban diantar oleh Dua orang rekannya Yang sama-sama berasal dari Italia Dan ditemani oleh polisi Dari Polres Kepulauan Mentawai Korban ditemukan dengan Kondisi luka di dada Oleh kedua temannya Saat sedang bermain selancar Usai dibawa ke puskesmas Pei-pei Korban dinyatakan telah meninggal dunia Oleh tim dokter Kemudian korban atas nama Iani Marwani ini Umur 36 tahun Namun tidak tertolong Dan diduga Korban ini Sewaktu melakukan permainan surfing ini Dikusuk oleh Ikan todak Ikan todak Karena ada jejak bekas Di Dada sebelah kiri Dengan kedalaman Sekitar 5 cm Untuk korban warga negara Itali Kita sekarang juga menunggu Jawaban dari pihak keluarga Apakah mereka bersedia Untuk diotopsi atau tidak Polisi menunggu izin dari keluarga korban Untuk diotopsi Jenazah akan dibawa Ke kampung halamannya Di Italia Untuk dimakamkan Alfie melaporkan Dari Padang Petugas BNNP Sumatera Barat Menggagalkan pengantaran ganja Seberat 624,5 kg Dari Gayo Luwes Aceh Kepadang Tujuh tersangka Ditangkap di Pasaman Dan dilanjutkan pengembangan Di Tanah Datar Mereka yang ditangkap Adalah pemesan Dan perantaranya Di Pasaman Petugas menyita Daun ganja kering Seberat lebih dari 514 kg Selanjutnya Petugas melakukan pengembangan Di rumah salah seorang tersangka Di Tanah Datar Dan ditemukan Daun ganja kering Seberat lebih dari 110 kg Yang disimpan Di sebuah lemari Ganja ini dipesan Oleh seorang bandar Dari Batu Sangkar Tanah Datar Sedangkan perantaranya Adalah seorang residivis Kasus yang sama 5 orang lagi Adalah kurir Yang membantu Membawa ganja Dari Medan Ke Sumatera Barat Dalam ekspos Kepada media Pada Jumat Pekan lalu Deputi Pemberantasan BNNRI Irjen Iwayan Sugiri Menyebutkan Barang haram itu Akan diedarkan Di Padang Petugas Masih memburu Pemilik ganja Di Gayo Luwes Aceh Selain menyita Barang bukti ganja Petugas juga menyita Tiga unit kendaraan Yang dipakai Para tersangka Untuk membawa Ganja-ganja Di mobil yang putih Dua itu Yang di belakang Grand Mag Menjemput Dari Batu Sangkar Ke Medan Kemudian Di Medan itu Ada mobil L300 Yang dibawa oleh Yang paling tinggi ini Inisial E Jadi dia yang berhubungan Ke Gayo Gayo Luwes Gayo Luwes itu Belang kejeran Tempat Sumber tanaman ganja Yang ditanam Jadi Yang paling tinggi itu Inisial E itu Sudah pernah ditahan Pernah diputus 17 tahun penjara Tahun 2000 Para tersangka Dijerat dengan Pasal berlapis Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Dengan ancaman Hukuman mati Laude Juhardio Anse Melaporkan Dari Padang Kantor imigrasi agam Akan mendeportasi Dua dari tujuh WNA Yang terlibat Ajaran sesat Di Pasaman Barat Keduanya adalah Warga negara Inggris dan Norwegia Sedangkan lima lainnya Yaitu seorang perempuan Dewasa Dan empat orang Anaknya Tidak dideportasi Karena hanya Mengikuti suaminya Yang warga negara Inggris Sebelumnya Altaf Osama Asal Norwegia Mengaku sebagai Imam Mahdi Dan telah mempengaruhi Masyarakat Pasaman Barat Dibantu Rajput Warga Inggris Keduanya berhasil Menarik beberapa Warga Pasaman Barat Sebagai pengikut Karena Ulah mereka yang Meresahkan itu Kemudian ditangkap Dan dibawa Ke kantor Imigrasi Agam Beberapa hari yang lalu Sudah berkumpul Dan melakukan rapat Terkait dengan penanganan Tujuh warga negara Asil tersebut Jadi warga negara asil Ini ada tujuh orang Satu orang Warga negara Norwegia Laki-laki Kemudian yang Enam ini Warga negara Inggris Terdiri Satu orang Laki-laki dewasa Satu orang Wanita dewasa Dan empat Adalah Anak-anaknya Seperti itu Deportasi Atau proses Pengusiran Kedua warga negara Asing ini Telah disampaikan Kepada perwakilan Negara masing-masing Di kedutaan besar Di Jakarta Dina Amrina Melaporkan Dari Bukit Tinggi Saudara informasi tadi Sekaligus menutup Berita Padang Pagi ini Saya Frin Meriana Dan tim redaksi Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Tepesat Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.